Baik, kita akan mendiskusikan tentang biopreservasi pangan. Ada pun tujuan pembelajaran kita adalah mampu menjelaskan biopreservasi pangan, yang kedua mampu menganalisis jenis biopreservasi pangan. Ada pun pengertian dari biopreservatif itu sebenarnya berasal dari dua suku kata, bio dan preservatif. Jadi sehingga kalau diartikan dalam gabungannya merupakan bahan pengawet pangan alami yang berasal dari mikroba seperti bakteri asam laktat, dikarenakan zat metabolit sekunder yang dihasilkan bakteri tersebut, cenderung tidak berbahaya, akan tetapi memiliki efek daya hambat pada bakteri lain. Intinya adalah menggunakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh satu mikroorganisme yang senyawa itu bisa dibuat menjadi inhibitor bagi bakteri patogen. Apa syaratnya? Yang pertama itu biopreservatif yang digunakan tidak boleh bersifat racun, artinya non-toxic. Yang kedua biopreservatif yang digunakan sudah harus disetujui kegunaannya oleh badan tertentu. Artinya senyawa yang dihasilkan oleh satu jenis mikroorganisme itu sudah dipastikan bahwa senyawa metabolit sekunder itu tidak berbahaya bagi manusia. Yang ketiga adalah bersifat ekonomis karena bergantung kepada kos, biaya, kemudian tidak boleh mengubah kualitas organolektik dari produk yang diberi biopreservatif itu sendiri, kemudian digunakan dalam konsentrasi yang rendah tetapi dapat menunjukkan efek yang nyata, kemudian harus cukup stabil bila disimpan, kemudian tidak memiliki gunaan sebagai obat. Syarat-syarat ini minimal harus terpenuhi bagi suatu zat atau komponen yang dapat dijadikan sebagai biopreservatif. Kemudian komponen antimikroba yang dihasilkan bakteri dalam pahan-pangan. Yang pertama itu asam organik yang tergolong dari asam laktat, asetat, ataupun propionat. Ini efektif terhadap bakteri dan bungi. Yang kedua adalah golongan metabolit. Ini metabolit yang dihasilkan, hasil akhir dari metabolit itu, seperti aldehyde, keton, alkohol, diacetil, dan etanol, itu efektif terhadap bakteri. Kemudian ada hidrogen peroksida, itu efektif terhadap bakteri, fungi, dan virus. Yang keempat ada reuterin, itu bakteri dan fungi efektivitasnya. Kemudian ada yang bakteriosin, yang efektif terhadap bakteri gram positif. Kemudian ada mikroorganisme yang punya peran sebagai biopreservasi pangan. Jadi preservasi pangan dengan sel hidup bakteri, contohnya misalnya bakteri asam laktat, dengan menambahkan jenis-jenis bakteri tertentu, dapat mengendalikan bakteri perusak ataupun patogen. Beberapa penelitian juga sudah dipublikasi, misalnya bakteri laktokokus, laktis, itu tahan terhadap penimpunan pada suhu 5 derjat, kemudian dia bisa mengendalikan bakteri perusak dan patogen. Contoh lain masih banyak, seperti yang tertera di slide. Yang pertama itu contohnya minuman wine, ini konsepnya fermentasi. Jadi kalau fermentasi itu tidak hanya menghasilkan aroma, flavor, dan karakteristis pangan yang diinginkan, ternyata juga dapat memperpanjang umur simpan pangan dan mengurangi jumlah kejadian penyakit bawaan pangan. Ini contoh, hampir semua ini produk fermentasi, wine, bir itu dimenggunakan sakromises, substratnya anggur, substrat itu bahan utama. Kalau kita runut di bioteknologi kan, produk makhluk hidup menjadi substrat bagi produk bioteknologi. Karena fermentasi itu merupakan salah satu teknik bioteknologi juga. Kemudian ada roti dengan mikroorganismenya, sakromises seri PC, bakteri resa melantar, substratnya gandum, kemudian ada kecap, dan seterusnya. Selain yang ini masih banyak juga contoh yang lain. Inilah contoh bagaimana menggunakan biopreservasi dari sel hidup. Sel hidup itu apa? Makhluk hidup atau beberapa golongan bakteri atau fungi yang dicampurkan langsung terhadap suatu substrat, sehingga menghasilkan suatu produk baru yang tahan lama, selain tahan lama juga punya rasa, bentuk, dan tekstur yang berbeda dari aslinya. Kemudian ada juga asam organik, diacetil, hidrogen peroksida, dan reuterin yang bisa digunakan sebagai biopreservasi. Kita mulai dari asam organik. Asam organik itu sendiri adalah senyawa organik yang mempunyai derajar keasaman. Contohnya adalah asam laktan, asam masetan, asam forman, asam sitrat, dan asam oksalan. Asam organik sendiri itu dihasilkan dari proses metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Jadi asam organik terbentuk dengan adanya ikatan dengan atom karbon C. Kemudian tingkat keasaman organik, biasanya kurang asam atau asam lemah. Yang pertama kita diskusi adalah asam asetat. Asam asetat ini atau garam asetat dan turunannya dapat memberi karakteristik aroma pada pangan. Misalnya produk 5-40% kadar asam asetat bisa memberi karakteristik aroma pada pangan. Kemudian digunakan pada berbagai pangan untuk tujuan menghambat dan menurunkan viabilitas bakteri gram positif, bakteri gram negatif, kamir maupun kapang. Kamir dan kapang ini fungih. Jadi secara umum asam asetat ini yang berfungsi sebagai biopreservasi ini, misalnya pada konsentrasi 0,2% dia bersifat bakteriostatik. Bakteriostatik sendiri adalah zat antibiotik yang mencegah replikasi lebih lanjut dari mikroba yang bergantung pada sistem imunitas. Jadi dia tidak membunuh, tapi menghambat pertumbuhan. Kemudian masih asam asetat, pada konsentrasi di atas 0,3% dia bisa bersifat bakteri sida. Bakteri sida itu kemampuan zat antibiotik dalam membunuh mikroorganisme. Kemudian serta lebih efektif mengendalikan bakteri gram negatif. Walaupun dia bisa menurunkan menghambat pertumbuhan gram positif, tapi ternyata beberapa penelitian menunjukkan lebih efektif mengendalikan bakteri gram negatif. Kemudian efek asam asetat tersebut bergantung pada pH. Kemudian bagaimana efektivitasnya? Ternyata efektivitas bakteri sida asam asetat itu akan lebih efektif pada pH rendah. Rendah dari 4,5. Kemudian penggunaan asam asetat ini sebagai pihak reservasi tentu saja sudah mendapat persetujuan pihak pengawas obat dan makanan. Kemudian ada asam propionat. Asam propionat dan garam propionat digunakan dalam pangan sebagai komponen fungistatik, yaitu menghambat pertumbuhan jamur tapi tidak membunuh jamur. Tetapi juga efektif untuk mengendalikan dan menurunkan pertumbuhan dan viabilitas bakteri gram negatif dan gram positif. Kemudian bakteri gram negatif ini kaitannya dengan asam propionat lebih sensitif terhadap propionat pada pH 5,0 atau lebih rendah. Bahkan pada konsentrasi asam 0,1 sampai 0,2 persen. Asam propionat sendiri digunakan untuk menghambat kapang pada keju, mentega dan produk roti, serta mencegah pertumbuhan bakteri dan hamir dalam sirup, saus, dan beberapa buah segar. Itu untuk asam propionat. Selain asam propionat, tadi ada asam laktan atau garam laktan itu digunakan untuk memperkaya flavor daripada digunakan sebagai antibakteri. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam laktan ini pada konsentrasi 1 sampai 2 persen mempunyai efek antibakteri pada pangan. Bahkan pada pH 5,0, asam laktan dan garam laktan dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian, efek antimikroba dari asam asetan, asam propionat, maupun asam laktan diduga karena ketiga asam tersebut merupakan molekul yang tidak berdisosiasi. Jadi efektivitas antimikroba yang paling rendah dari ketiga asam tadi itu adalah asam laktan. Karena punya konstanta disosiasi yang lebih rendah. Kemudian bagaimana antimikroba itu dihasilkan atau dia beraksi, aksi-aksi antimikroba molekul yang tidak berdisosiasi dihasilkan oleh disosiasi molekul dalam sitoplasma yang selanjutnya masuk ke dalam sel melalui membran. Jadi pengeluaran proton H positif dari dalam sel setelah disosiasi diawali dengan penurunan gradien proton transmembran. Kemudian neutralisasi gaya gerak proton dan penurunan pH internal yang menyebabkan denaturasi dan kehilangan viabilitas sel. Dalam artian ketika senyawa asam-asam ini digunakan sebagai penghambat antimikroba, dia masuk ke dalam sel. Urutannya adalah penurunan gradien proton, kemudian neutralisasi gaya gerak proton, kemudian diikuti penurunan pH internal dalam sel, akibatnya terjadi denaturasi dan kehilangan viabilitas sel. Itulah cara kerja dari ketiga asam ini dalam menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan dalam produk pangan. Penelitian yang lain mengungkapkan bahwa aksi antimikroba ketiga asam tersebut dilakukan melalui kombinasi efek molekul tidak berdisosiasi dan ion terdisosiasi. Kemudian asam juga dapat menginduksi secara cedera subletal sel dan meningkatkan kehilangan viabilitas. Itu untuk ketiga asam, asam masetan, asam priopal, propionat, dan asam laktat. Kemudian ada juga di asetil. Di asetil ini sendiri diproduksi oleh beberapa spesies bakteri asam laktat dalam jumlah yang tinggi, khususnya melalui metabolisme sitran. Penelitian, beberapa penelitian misalnya menunjukkan bahwa di asetil memperlihatkan sifat antibakteri untuk gram positif maupun gram negatif. Kemudian bakteri gram negatif itu sendiri sensitif terhadap di asetil pada pH 5,0 atau lebih rendah. Kemudian kalau untuk di produk pangan sendiri, di asetil itu mempunyai aroma yang kuat dan digunakan untuk mengurangi flavor yang tidak diinginkan pada produk susu olahan. Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan bau susu itu, susu olahan, maka dicampur dengan di asetil. Selain dia mengurangi rasa yang tidak diinginkan tadi itu, ternyata dia juga bisa digunakan sebagai biopreservasi pangan. Kemudian di asetil juga bersifat mudah menguap dan kegunaannya dalam pangan dapat hilang, terutama pada penyimpanan yang lama. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini dihasilkan oleh beberapa jenis asam laktat, oleh beberapa bakteri asam laktat, tumusnya H2O2, pada pertumbuhan aerobik. Karena bakteri ini tidak mempunyai enzim katalase seluler. Tidak punya juga enzim pesiodokatalase ataupun peroksidase. Jadi enzim tersebut dikeluarkan ke lingkungan untuk melindungi bakteri dari aktivitas antimikroba. Hidrogen peroksida ini sendiri merupakan pengoksidasi kuat dan digunakan untuk mengendalikan bakteri, fungi, dan virus. virus dalam hal ini yang termasuk dalam bakteriofak. Kemudian produksi hidrogen peroksida ini oleh bakteri asam laktat sangat rendah pada kondisi anaerobik. Ini anaerobik tanpa oksigen, fermentasi. Jadi golongan bakterinya adalah anaerobik. Pada susu mentah yang diinginkan aksi antimikroba atau antibakteri hidrogen peroksida ini dihasilkan oleh penambahan sel bakteri asam laktat mesofilik. Kemudian tentu saja penggunaan H2O2 ini digunakan secara terbatas pada preservasi mangan sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan. Baik, itu pengantar untuk 5 jenis asam organik. Nanti di video selanjutnya ada cerita tentang reuterin dan bakteriosin juga sebagai biopreservasi pangan. terima kasih. Selamat belajar.